Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita punya komputer ini, C-nya itu Bentar ya C-nya ini besar, dan ini D-nya kecil Ini tapi recovery nih Nah kita mau rubah ya Klikan tadi spisi manage Kita tunggu bentar Muncul kayak gini, kita pilih dismanagement Saya besarkan dismanagement Loading Nah ini C, ini D, ini sistem ya Nah C-nya ini kita klik kanan, terus kita pilih shrink volume Shrink itu artinya apa ya tadi ya Sring itu artinya Disusutkan Disusutkan gitu ya Oke, ntar kita loading Disusutkan, ini kan 900 Mac, 900 giga Kita bagi dua nanti nih Masih loading, kita tunggu aja Oke ini dia Ini before 900 giga Size available Ini yang bisa kita pake buat day Disusutkan Sring Loading 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 Gak lama Sabar aja Tunggu ya Oke ini hasilnya C-nya sudah kecil ya 469 Ini D-nya Nah ini kita klik kanan Kita buat volume baru Nah itu muncul seperti ini Next Next aja semuanya ya Kita jadi F ini ya Oke gak apa-apa F Terus kita kasih nama data Data Next Finish Kalau sudah ya Tinggal kita perbaiki data-datanya ya Kita mau pindah di app itu nanti Formating Masih formatting Nah itu sudah bisa dipake Oke Lesai Kita close Nah ini dia Ini data Jadi data-data yang ada disini Mau kita pindah ke sini Tidak lagi ya Oke terima kasih Ini dia Oke ini dia pasang Data-data yang ada di Ini Mau kita pindah ke F Contohnya yang di dokumen Misalkan ya Dokumen 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 Biasanya kan ada di C User PKM Dokumen Klik kanan Properties Location Move Move Kita mau pindah ke F Tadi F Select folder Apply Yes Tuh banyak datanya Oh dikit ya Oke gitu aja teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dadah Eh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax